Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, butuh informasi seputar bisnis dan sedang kembangin UMKM. Podcast Smart Inspiration hadir untuk membantu kamu yang sedang merintis maupun menjalankan bisnis lewat berbagai tips dan pengetahuan dari para ahli. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Tanah Toraja dan Toraja Utara terus menyebar. Dari data yang diterima Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, jumlah kasus PMK mencapai di atas 100. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Nurlina Saking, menyebut 100 kasus PMK yang ada meliputi 73 hewan ternak di Toraja Utara dan 28 kasus di Tanah Toraja. Sejauh ini sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencegah PMK meluas. Selain menurunkan tim, pihaknya juga menutup jalur keluar masuk hewan ternak. Nurlina mengakui masuknya PMK ke Sulawesi Selatan lantaran awalnya belum ada pengetahatan lalu lintas hewan ternak. Baru setelah muncul kasus, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera melakukan lockdown. Kementerian Pertanian mencatat PMK telah menyebar ke 21 provinsi dan 239 kota kabupaten di Indonesia. Universitas Samratulangi Manadu tengah melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur T2. Sebelum masuk ruangan, para peserta menunggu di lokasi yang telah ditentukan panitia untuk dibagi peruangan berdasarkan nomor urutujian. Calon mahasiswa juga wajib memeriksa suhu tubuh dan dilarang menyalakan ponsel saat tes berlangsung. Pumas Unserat, Max Rembang mengatakan, Mekanisme seleksi T2 sudah berstandar nasional. Seleksi telah dimulai pada 4 Juli dan akan berlangsung hingga 15 Juli mendatang. Sebelum seleksi T2, Universitas Samratulangi Manadu telah melaksanakan seleksi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN yang dilakukan secara serentak se-Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali memperingatkan para menteri agar fokus menjalankan tugas dan pekerjaan masing-masing untuk mengatasi kesulitan rakyat. Di tahun 2022, Presiden Joko Widodo setidaknya sudah tiga kali mengingatkan menterinya untuk fokus pekerja. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kegiatan Menteri Perdagangan Sul Kifli Hasan dalam program Pansar Murah di Bandar Lampung. Saat itu Sul Kifli yang juga Ketua Umum Partai Emirat Nasional mengajak para ibu yang hadir untuk memilih putrinya, Putri Zulia Savitri. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!